Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Kita akan belajar tentang peringatan maulid nabi Maulid nabi telah menjadi semacam tradisi bagi umat islam di berbagai belahan dunia Tak terkecuali Indonesia Peringatan maulid nabi pada 12 Rabiul awal Menjadi momen untuk membangkitkan dan menjaga semangat nabi dalam diri umat Nah walaupun sudah menjadi tradisi Memang masih terjadi silang pendapat Tentang kapan sebenarnya maulid nabi mulai diperingati umat islam Jika ditelusuri dalam kitab tarik atau sejarah Perayaan maulid nabi tidak ditemukan pada masa sahabat Tabiin hingga tabi'id tabiin dan 4 imam mazhab lainnya Ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Kenali dulu yuk junjunan kita Seperti apa masa kecilnya Abdullah bin Abdul Muttalib dikenal sebagai pemuda yang tampan dan bersih jiwanya Sehingga menjadi anak kesayangan Abdul Muttalib Setelah dewasa, Abdullah menikahi Aminah binti Wahab Keduanya pun tinggal di Mekah Pada suatu hari, Abdul Muttalib meminta Abdullah untuk membeli kurma di Yastrib Sekarang lebih dikenal dengan nama Madinah Namun sesampainya di Madinah, Abdullah jatuh sakit Hingga akhirnya meninggal dunia di usia yang masih muda Yaitu 25 tahun Peristiwa ini terjadi di kediaman para paman Abdullah yang berasal dari keturunan Bani Najar Jenazah Abdullah dimakamkan di Dar'an Nabi Goh Ternyata pada saat Abdullah meninggal, istrinya sedang hamil Aminah membuat satu puisi yang sangat menyentuh hati untuk mengiringi kepergian suaminya Seorang penguasa di Yaman, Abraha bin Ash-Shobah Al-Habashi Ingin menghancurkan Ka'bah 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad Abraha mengirimkan 6.000 tentaranya menuju Mekah Selain perlengkapan perang Pasukan gajah disiapkan untuk meruntuhkan Ka'bah Kedatangan pasukan gajah membuat suasana Mekah mencekam Penduduk pergi meninggalkan rumah mereka Sehingga Mekah seperti kota mati tak berpenghuni Pasukan gajah semakin dekat Namun saat berada di Wadi Muhasir Atau wilayah antara Muzalifah dan Mina Gajah-gajah itu berhenti Mereka tidak mau berjalan menuju Ka'bah Bahkan duduk di atas padang pasir yang tandus Saat Abraha dan tentaranya kebingungan Tiba-tiba muncul burung-burung beterbangan di atas pasukan gajah Tanpa diduga burung-burung itu melemparkan bebatuan yang terbakar Abraha dan pasukannya lari tunggang-langgang Peristiwa yang diabadikan Allah dalam surat Al-Fil ini Menyebabkan tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah Setelah penyerbuan pasukan Abraha ke Mekah Lahirlah seorang anak laki-laki keturunan Abdullah bin Abdul Muttalib Peristiwa ini terjadi pada hari Senin 12 Robiul Awal 571 Masehi Putra Abdullah ini bukanlah anak laki-laki biasa Karena telah ditakdirkan sebagai utusan pembawa rahmat Meskipun tidak diakui kesahihannya Ada riwayat yang cukup masyur menyebutkan tanda-tanda kenabian yang mengiringi kelahiran Rasulullah Beberapa riwayat menuturkan bahwa saat Rasulullah lahir 14 teras istana Khosrow di Persia roboh Api yang biasa disembah penganut ajaran majusi padam Air danau sawat menjadi surut Dan tempat-tempat pemujaan berhala di sekelilingnya runtuh Menurut riwayat Ibnu Hisham Abdul Muttalib segera menjenguk Aminah yang baru saja melahirkan Beliau segera menimang anak dari almarhum Abdullah Beliau tahu bahwa kelak cucunya ini akan menjadi manusia besar Sang kakek segera memboyong cucunya masuk Ka'bah Masuk Ka'bah Seraya berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT Abdul Muttalib dan Aminah begitu bersuka cita atas kelahiran Muhammad Senyum kebahagiaan menghiasi wajah keduanya Hingga tidak pernah berhenti menimang Muhammad kecil Nah anak-anak sampai disini dulu cerita tentang Rasulullah Lain waktu mem akan sambung lagi ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh